Jika kalian orang Jawa atau orang yang suka dengan misteri dan ilmu pengetahuan, sebaiknya tonton video ini sampai selesa atau kalian termasuk orang yang skeptis tentang kejadian yang akan terjadi di masa depan. Mari kita diskusi bersama, pada tahun 1883 Gunung Krakatau meletus, daya ledaknya diperkirakan 30-40 ribu kali bom atom Hiroshima dan Nagasaki, walaupun sangat dahsyat dan memicu tsunami dengan dentuman yang terdengar hingga Pulau Rodriguez dekat Afrika yaitu sekitar 4.653 km tapi letusan berskala 6 skala Richter masih di bawah letusan Krakatau Purba yang meletus lebih dahsyat, diperkirakan terjadi pada tahun 535 berskala 7 skala Richter. Letusan itu bahkan cekungan raksasa selebar sekitar 50 km yang diduga adalah produk letusan Krakatau Purba, suara gemuruh tulisannya terdengar hingga ke Cina. Anomali hanya menimpa Korea dan Jepang juga tercatat di kawasan pesisir Laut Tengah hingga Romawi. Gunung Krakatau dianggap menjadi penyebab utama perubahan iklim yang menyebabkan bumi memasuki abad kegelapan. Matahari seakan-akan kehilangan kecerahannya hingga hanya sedikit lebih terang saja dibandingin bulan. Situasi ini bertahan hingga 18-19 lamanya, bersamaan dengan terjadinya kelaparan besar, menyusul hancurnya lahan pertanian. Lalu apa dampak yang masih bisa dilihat sekarang? Para ahli bersepakat bahwa Pulau Jawa dan Sumatera dulunya menyatu bersama Kalimantan, kemudian membentuk dataran yang disebut Sunda. Besar pemisahan Jawa dan Sumatera diakini adalah akibat gerakan lempeng bumi walaupun tak sedikit yang berpendapat bahwa letusan Gunung Krakatau sebagai penyebab pemisahan ini. Cerita letusan Krakatau Purba membelah Jawa dan Sumatera terdapat dalam teks Jawa kuno, Pustaka Raja Purwa yang ditulis oleh Pujangga Jawarongo Arsito. Diperkirakan teks ini mengisahkan cerita pada peristiwa sekitar tahun 416 Masehi. Salah satu bait menyebutkan ada suara guntur yang menggelegar datang dari arah Gunung Batuara dan Gunung, tapi ada pula gempa bumi yang menakutkan kegelapan total petir dan kilat. Kemudian datanglah badai angin dan hujan yang mengerikan dan seluruh badai menggelapkan dunia. Sebuah banjir besar datang dari Cong Batuara dan mengalir ke timur menuju Gunung Kamula. Ketika air menenggelamkannya Pulau Jawa terpisah menjadi dua menciptakan Pulau Sumatera. Kejadian alam yang menciptakan Gunung Batuara dalam naskah ini diidentifikasi sebagai Gunung Pulau Sari. Sementara Gunung Api yang terletak di sisi barat Gunung Batuara merujuk pada ciri-ciri Gunung Krakatau Purba, namun terpisahnya Jawa dan Sumatera dalam satu peristiwa supervolcanik tunggal ini ditolak oleh para ilmuwan geologi. Salah satunya adalah kain wallets yang mengungkapkan letusan yang memisahkan pulau itu kemungkinan sudah terjadi sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Kemudian Donald Theodore Sanders melalui penelitiannya menyimpulkan Krakatau pernah beberapa kali meletus hebat. Selat Sunda tidak tercipta oleh sebuah letusan tunggal besar, tapi melalui periode letusan besar di Krakatau sekitar ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Bukan hanya pada tahun 416 Masehi lalu, adakah Ramalan Pulau Jawa terbelah lagi? Ya, semua orang Jawa sejatinya punya Ramalan tersendiri tentang terbelahnya Pulau Jawa Ramalan itu, disusun oleh sosok waskita misterius yakni Prabu Jayabaya Raja Kediri yang sangat termasyur dalam jangka yang disusunnya. Jayabaya menyebutkan kalimat nuklir Tanah Jawa Kafling sepisan atau memisahkan Pulau Jawa untuk pertama kali. Ramalan ini sudah terbukti dengan terbelahnya Tanah Sundalan. Periode berakhirnya Zaman Es yang mengakibatkan Pulau Jawa Tugel atau terpisah seperti wujud hari ini akan berlangsung terus dalam kurun waktu 2100 tahun. Dan akan kembali Tugel lagi atau terpisah lagi menjadi dua setelah periode 2 milenium itu berakhir. Dari kedua Pulau Jawa dibatasi oleh air laut antara Laut Jawa Utara atau Lor dan Laut Kidul atau Selatan. Lalu kapankah Pulau Jawa akan terbelah dua untuk kedua kalinya? Sesuai hitungan Sri Aji Joyoboyo bahwa periode Zaman kedua Pulau Jawa diisi oleh manusia untuk kedua kali berdasarkan hitungan Tahun Saka didapatkan angka tahun 2100. Sama dengan tahun 2178 Masehi, penyebab terbelahnya Pulau Jawa menjadi dua atau lebih bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain amblesnya permukaan tanah yang membujur dari garis pantai Laut Jawa Utara hingga Samudera Indonesia di Laut Selatan sehingga mempertemukan air Laut Telur atau Utara dan air Laut Kidul atau Selatan. Kemudian jika kita melihat dalam peta tepat di tengah-tengah Pulau Jawa ada Gunung Selamat, kata selamat diambil dari bahasa Arab yang artinya membawa selamat masyarakat. Justru skeptis dengan asal-muasal penamaan selamat karena nama adalah doa berarti gunung itu sejatinya tidak selamat. Dan didoakan agar menjadi selamat dan mitos letusan Gunung Selamat yang mampu membelah Pulau Jawa inilah yang menghantui masyarakat. Hai mitos ini banyak diakini warga lantaran letak Gunung Selamat yang memang nyaris berada di tengah-tengah antara pantai Utara dan pantai Selatan Gunung tertinggi. Kedua di Pulau Jawa ini juga letaknya berada di tengah-tengah Pulau Jawa antara Timur dan Barat, menurut cerita jika Gunung Selamat meletus besar, maka akan membuat parit besar atau selat yang menyatukan Laut Selatan dan Utara. Cerita ini sudah lama berkembang di warga Banyumas dan sekitarnya, namun apakah benar letusan Gunung Selamat mampu membelah Pulau Jawa? Gunung Selamat masih terlalu kecil untuk bisa membuat Pulau Jawa terbelah. Kita ambil contoh saja letusan Gunung Toba yang terjadi pada Gunung Api Toba, itu adalah peristiwa Supervolcano terbesar, khasiat yang pernah terjadi di bumi dalam kurun waktu 27,8 juta tahun terakhir, yang energinya setara dengan 21 juta butir bom nuklir Hiroshima diledakan secara bersama-sama di satu titik. Sementara kita lihat di tengah daratan Sumatra terdapat patahan semangko dengan bentukan geologi yang membentang dari Aceh hingga Teluk Semangka di Lampung, berlanjut hingga ke perairan Selat Sunda yang berperan membentuk pegunungan barisan sekaligus menjadi penyebab gempa bumi di daratan Sumatra, namun letusan Gunung Toba yang berdiri di atas patahan. Sumatra ini tak mampu membelah Pulau Sumatra padahal jika Danau Toba diangkat ke daratan lalu diletakkan di atas Tanah Jawa maka diameter bekas letusan Gunung Toba jaraknya setara perjalanan dari Purwokerto sampai Magelang, artinya jika letusan Gunung Toba yang begitu dahsyat saja tidak mampu membelah Pulau Sumatra. Lalu bagaimana dengan Gunung Selamat yang berukuran lebih kecil darinya? Di sekitar 36-37 tahun silam, Pulau Jawa pernah mengalami letusan gunung yang super dahsyat yaitu letusan purba gunung api, formasi semilir erupsi gunung api semilir menghasilkan lapisan tufa, setidaknya setebal 1.200 meter yang merekam di Bukit Batur Agung Yogyakarta. Selain itu produk erupsi gunung api semilir yang cukup dikenal adalah tebing bereksi Yogyakarta yang sebenarnya itu adalah tebing tufa. Kedahsyatan letusan gunung ini hanya dapat disandingkan dengan amukan mahadahsyat Gunung Toba. Pada letusan Toba muda 74.000 tahun silam yang memuntahkan tak kurang dari 2.800 km kubik material. Sayangnya letusan itu terjadi sekitar 36 hingga 30 juta tahun silam sehingga kita sulit untuk membuktikan apakah letusan ini telah atau mampu membelah permukaan Tanah Jawa pada masa itu, walaupun Gunung Selamet tak mampu membelah Pulau Jawa, apakah Ramalan Jayabaya tak bisa dibuktikan? Dimulai dari Kalimantan ada Pegunungan Meratus, pegunungan ini bentuknya memanjang di Kalimantan selatan arah timur laut Banjarmasin. Pegunungan ini terbentuk atas dasar patahan besar purba yang dikenal dengan nama Patahan Besar Kebumen Muria Meratus. Patahan ini membentang sepanjang 1.000 km dari Karangbolong menunjuk arah timur laut melewati Semenanjung Muria dan dasar Laut Jawa hingga berujung di Pegunungan Meratus Kalimantan Selatan. Dari sinilah cikal bakal Pulau Jawa terbentuk dari bertemunya dua lempeng benua dan bagian barat pulau yang diprediksi memiliki umur lebih tua dibanding bagian timurnya. Kompleks Patahan Besar Kebumen Muria Meratus ini juga dimitoskan bakal membuat Pulau Jawa terbelah oleh gempa bumi yang membentang sepanjang lebih dari 1.000 km. Patahan ini diperkirakan sudah aktif sejak 60 juta tahun lalu dan kini diakini sepenuhnya telah mati dengan hanya menyisakan support mudah yang masih aktif, maka dibutuhkan sebuah trigger super mega kolosal cukup memicu jalur patahan besar purba yang telah mati ini agar aktif kembali dalam waktu dekat. Membaca Ramalan Jayabaya memang sama sekali tidak mudah karena untayan baitnya penuh dengan kiasan. Soal Jawa terbelah juga bisa dipandang secara berbeda bukan hanya memprediksi secara fisik. Kita bisa artikan Ramalan tersebut sebagai kondisi sosial saat ini, bisa jadi Ramalan itu hanyalah kondisi masyarakat yang berbeda pendapat dan dapat menimbulkan perceraian bahkan perpecahan antar suku bangsa khususnya Jawa itu sendiri.